Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Gila Siap siap Bentar lagi Mobil jahat dari China Akan diluncurkan Dan dipastikan Mobil ini bakal bunuh Brand-brand besar Dengan mobil mewah Seperti Land Cruiser Mercedes G-Class Wrangler Rubicon Dan lain-lain diakini Bakal babak belur Lawan mobil ini Buat yang bilang berlebihan Untuk mobil baru China ini Wajib banget Untuk lihat dulu Kehebatan Dari mobil China Yang satu ini Dan Yang diperlihatkan Dalam video ini adalah Model lamanya Namun Model lamanya saja Sudah buas Apalagi model barunya Nah Yang akan meluncur adalah Model baru Dari mobil ini Yaitu Haval H9 Sebelum bahas Model barunya Yang akan meluncur Kita lihat dulu yuk Kehebatan dari Haval H9 Model yang ada sekarang Mobil Haval H9 Memiliki ketangguhan Yang sangat luar biasa Dalam melibas Medan of Fruit Yang sangat ekstrim Penuh dengan lumpur Dan disini terlihat Haval H9 Dengan mudah Dapat menjajal Medan of Fruit Ekstrim ini Sedangkan Land Cruiser Yang harganya Berkali-kali lipat Lebih mahal Telah berdarah-darah Untuk dapat melewati Medan ini Tidak cukup puas Untuk permalukan Mobil Jepang Sampai disini Kali ini Haval H9 Dan Land Cruiser Sengaja ditarungkan Untuk membuktikan Mobil mana Yang lebih buah Senaga Dan torsinya Namun hasilnya Land Cruiser Dirujak lagi Oleh mobil murah Cina ini Lalu Yang jadi korban Ternyata Bukan hanya Land Cruiser Tapi juga Mobil Eropa Dan Amerika Jadi korban Mobil miliaran G-Class Jadi sasaran Juga Ford Raptor Lalu Rubicon Juga kena Dan sesama brand Cina Kena juga Yaitu MG Telah disiksa Yang paling parah ini Jeep Langsung dibawa pulang Mobilnya Dan Dan karena Gak ada yang bisa lawan Akhirnya Traktor juga Di empat Waduh Gawat ya Saking kuatnya Mobil ini di Cina Sering dipakai Untuk rescue Seperti Cabut pohon Dan Derek Bulldozer Tapi ternyata Ada satu nih Yang bisa ngalahin Mobil ini Yaitu adalah Mobil BYD Wah Serem ya BYD Pantes aja BYD berhasil Jadi mobil terlaris Di dunia Oke Lanjut Balik lagi bahas Hafal H9 Nah Barusan udah liatkan Gimana kehebatan Dari Hafal H9 Versi lawas Yang lamanya aja Udah ngeri banget ya Kebayang nanti Gimana yang barunya Dan tahun ini Akan rilis Generasi baru Dari Hafal H9 Yang tentu Jauh lebih baik Dibandingkan Hafal H9 sebelumnya Jadi gak heran Kalau mobil ini Bisa bunuh Brand mewah Apalagi harganya Bikin kaget banget Karena Hanya dijual Seharga 30.000 USD Atau setara 450 juta rupiah Dan mantepnya Merek Cina 1 ini Juga dipastikan Akan masuk Dan dibasarkan Di Indonesia Tahun ini Penasaran dengan Bagaimana Bocoran desain Spesifikasi lengkap Waktu peluncuran Dan info lengkap Dari Hafal H9 baru Yang mau tau infonya Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut Gini ya Oke Pertama Kita bicara dulu Soal desainnya Mengenai tampilan eksteriornya Mobil ini memiliki Bentuk bodi lurus Dan menampilkan grill Persegi panjang Besar Bagang pintunya Tradisional Lalu terdapat Roof rack hitam Sunroof panoramic Dan pelek Palang 6 ganda Berukuran 19 inci Lalu logo Huruf hafal Semakin tersemat Di dalam grill Dan mobil ini Memiliki Tiga versi dimensi Yang ditawarkan Tergantung Konfigurasi belakang Yaitu Ban syrup eksternal Atau kontak penyimpanan Ada pun dimensinya Adalah sebagai berikut ya Dan Mobil hafal H9 ini Tersedia dalam Dua tata letak kursi Yaitu 5 tempat duduk Dan 7 tempat duduk Di bagian belakang Pintu belakang Dapat dibuka ke samping Dan kelompok lampu belakang Di kedua sisi disusun Secara vertikal Memperlihatkan Bentuk delapan Terdapat pula Ban syrup yang dipasang Di bawah Lalu bagaimana dengan Interior Dan fiturnya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal fitur Untuk bagian kabinnya Haval H9 Mungkin akan mengadopsi Gaya interior Yang sama Dengan hafal raptor Berdasarkan spaceshoot interior Terlihat Outlet AC Berada Di bawah layar Kendali pusat Dan konsol tengah Diisi Dengan berbagai tombol visi Lalu Bagaimana dengan Mesin performa Dan spesifikasinya Oke berikutnya Bicara soal mesin performa Dan spesifikasi Untuk tenaga Dari mobil ini Akan berasal Dari mesin bensin Yang memiliki tenaga Sebesar 165 kW Atau setara 221 hp Dengan torsi puncak 385 Nm 2.02 rubo Atau mesin diesel Dengan tenaga 137 kW Atau setara 183 hp Dengan torsi puncak 480 Nm 2.04 rubo Yang dimana Masing-masing dipadukan Dengan transmisi otomatis 8 percepatan Dan otomatis 9 percepatan Mobil baru ini juga Dilengkapi Dengan sistem penggerak 4 roda TOD Atau Torch On Demand Bulk Warner Dan selain itu Versi 2.0 turbo Memiliki Konsumsi bahan bakar Komprehensif sebesar 10,7 liter Per 100 km Dan memiliki Approach Serta departor angle Masing-masing adalah Sebesar 31 derajat Dan 26 derajat Serta memiliki Penarik Wah Untuk tenaganya Sebenarnya Gak terlalu besar ya Tapi heran ya Kok Land Cruiser Bisa kalah-telah Apa mungkin Karena popotnya Gak terlalu besar Atau mungkin Ada teknologi lain Yang dimiliki Oleh mobil hafal H9 ini Kira-kira teman-teman Ada yang bisa Bantu jawab gak Kalau ada Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Sekali ya Kasih info dong Kalau seandainya Mobil ini Sudah betul-betul Masuk Indonesia Berminat gak Untuk beli Mobil ini Iya Jadi itu Mobil baru Cina Yang akan siap meluncur Sesaat lagi Dan infonya Mobil ini Akan rilis Di paruh pertama Tahun 2024 ini Oke Jadi itu Info update Untuk hafal H9 Oke Masih banyak menonton Jangan bantu Bantu di like Dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video